Pasukan Hezbollah dari Lebanon semakin gencar menyerang posisi Zionis. Terhitung sejak 8 Oktober lalu, Hezbollah juga telah meluncurkan 1013 serangan ke posisi Zionis. Akibat serangan tersebut, peralatan mata-mata IDF meledak hingga tentara Israel juga tewas bertumpukan, dilansir dari Al-Mayadeh. Hal itu dikonfirmasi Hezbollah pada Minggu 11 Februari. Hezbollah mengumumkan, selama Perang 127 hari pasukannya telah menyerang 1013 kali. Dalam serangan terbaru, Hezbollah juga mengaku melancarkan 5 serangan mematikan pada hari Minggu. Di antaranya Hezbollah menargetkan peralatan spionase di perbukitan Farsouba dan peternakan Sebaa Lebanan yang didudukin. Hezbollah juga menyerang kumpulan tentara di Segitiga Al-Taihad dan di Jabal Nater. Selain itu, mereka juga menargetkan peralatan mata-mata di Al-Abad dan Situs Al-Alam. Rentetan serangan Hezbollah itu pun diklaim menimbulkan kerugian dan korban jiwa di posisi sionis.